Jika melihat soal seperti ini, maka dapat diselesaikan dengan cara pertama kita review kembali apa itu fungsi trigonometri inverse. Jika kita punya Y sama dengan cos X, maka inverse dari Y sama dengan cos X adalah X sama dengan cos inverse dari Y. Karena Y dikatakan memiliki inverse ketika fungsinya satu-satu, pada soal ini trigonometri bukanlah fungsi satu-satu, oleh karena itu darahnya kita batasi. Agar terdefinisi, yaitu X lebih besar dari sama dengan 0 derajat, lebih kecil sama dengan 180 derajat. Pada soal ini yang dicari adalah nilai dari cos X, cos inverse dari negatif 15 per 17. Maka karena dia nilainya negatif, dia berada di kuadran 2. Maka pada soal ini nilai cos inverse-nya berada di kuadran 2, maka nilai dari cos X-nya bernilai positif. Kemudian kita misalkan, misal A sama dengan cos inverse dari negatif 15 per 17, maka cos A sama dengan negatif 15 per 17. Maka pada soal ini berubah menjadi cos secan dari cos inverse negatif 15 per 17, kita misalkan menjadi A. Maka yang dicari adalah cos secan A. Sedangkan pada soal kita hanya memiliki cos A. Oleh karena itu kita pakai teorema Pythagoras dengan membuat segitiga, cos A adalah sisi dari sampingnya sudut A, yaitu 15, dan miringnya sudut A adalah 17. Kemudian kita cari sisi depannya, yaitu akar dari 17 kuadrat dikurang 15 kuadrat. Maka akar dari 289 dikurang 225 sama dengan akar dari 64, maka sama dengan 8. Pada soal ini yang ditanya adalah cos secan A, maka yang kita cari adalah miringnya sudut A dibagi dengan depannya sudut A, yaitu miringnya sudut A adalah 17 per 8. Jadi, nilai dari cos secan cos inverse dari negatif 15 per 17 sama dengan 17 per 8. Sekian, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.